sebentar ya Yoni, maaf ya membahas dari sudut laki-laki dulu boleh kalau dari sudut lo sebagai seorang laki-laki menurut lo, dimana pentingnya buku ini? kita bisa ngerti gitu ya ini nih kira-kira nih akan menjadi sebuah perilaku yang manipulatif gak sih? udah tau pacar lo begitu, udah tau pasangan lo begitu kenapa sih masih aja gitu kan persis, kenapa sih gak udah lah, tinggalin lah gitu buat yang suka, sok ngetes-ngetes maksudnya ngetes-ngetes ini gimana? iya ngetes, ah coba ya dia masih sayang kayaknya sama aku kayak gitu, yaudah aku ngeboncengan sama cowok lain ah gimana kawan-kawan kita ketemu lagi di Kepo Buku sebuah podcast yang dipandu oleh tiga orang bapak-bapak dan paman-paman satu ada di Ambon, ada Steven satu ada di Singapura, namanya Toto dan satu ada di Bangkok yang paling ganteng dan dan paling tua lu gitu lu gak asik lu lu asik justru justru gua bilang lu paling tua karena kita harus menghormati orang yang lebih tua gua gak mau dihormatin lu makanya dianggap lebih muda gitu ya gaul dong gimana sih lu oh gimana ya bener-bener Fen menurut lu gua sama Toto gantengan mana? aduh ini pertanyaan yang sulit ya ntar dibilang beda-bedain lagi sama pendengar nih bisa aja loh iya takutnya nanti Kepo Buku jadi ada Kepo Buku Tandingan nanti kalau mencoba banyak baru iya oke dan hari ini kita ada tamu spesial dan juga ada buku spesial yang mau kita bahas makanya kita undang penulisnya judulnya itu adalah Toxic Relationship tapi i-nya dipakein tanda bintang jadi Toxic Relationship bagaimana sindrom gadis baik menjebakmu dalam hubungan tidak baik dan penulisnya adalah seseorang yang sudah familiar dengan Kepo Buku bahkan pernah ada satu orang yang DM kita di Kepo Buku dan bilang bang please please bang ajak Mbak Yori lagi ngomongin soal sexual relationship maunya maunya gitu tapi Yori ini bukan hanya ngomongin soal seks melulu karena mentang-mentang seorang seksolog tapi juga banyak aspek lainnya lah udahlah kita panggil aja lah ya orangnya iya malam ini kita merayakan terbitnya buku terbaru dari Mbak Yori nama lengkapnya Diana Mayorita halo selamat malam selamat kembali ke Kepo Buku Mbak Yori halo mas Steven bang Rane dan mas Toto halo apa kabir nih sehat sehat Yori sehat alhamdulillah sehat udah lama gak ketemu tiba-tiba nongol udah bukunya dan dimana-mana tuh di media sosial Yori jadi jadi narasumber untuk bukunya karena bukunya ini keren banget gitu loh tapi masalahnya gue udah baca Yori bahkan bosombong gue draftnya aja gue udah baca kok bisa us gue narasumber utama men gak deh gak deh jadi kenapa kita ajak juga penulisnya langsung ya biar lebih akurat lebih afdol dan juga karena kami bertiga nih laki-laki yang sering dianggap sebagai penyebab toxic relationship menariknya sih soalnya kok ini tiga bapak-bapak kok mau banget membahas buku soal perempuan gitu anak saya perempuan istri saya juga perempuan Steven ya karena ini buku yang perlu dikenal orang gue memancing Steven bilang pacar gue perempuan gitu so toxic relationship bagaimana sindrom gadis baik menjebakmu dalam hubungan tidak baik karya Diana Mayorita ini punten ya nyun sewu minta maaf awal-awal gue menganggap ini ini kok jadi masalah sih mungkin karena gue melihat dari sudut pandang orang yang sudah berumur sudah dewasa laki-laki pula terus gue semakin baca ke dalam makin baca ke dalam gue bilang ini masalah serius loh masalah yang sangat serius justru karena itu makanya kita pikir kita harus membahas masalah ini nah Steven nih udah baca nih Fen kalau menurut lu sendiri kenapa sampai lu bilang ini masalah yang sangat penting buat kita semua itu gimana kenapa Fen di buku ini itu diceritakan kalau ada sebuah yang disebut itu hubungan yang beracun hubungan yang toksik gitu dan kalau kita lihat di buku ini di bagian awalnya itu mestinya cinta tidak melukai gitu ya ini biar ada gambaran untuk teman-teman semua terus ada girls mulai hargai dirimu terus putuskan tali yang menggantungmu dua bab terakhir katakan tidak pada pasangan bermuka dua dan enggak ada waktu untuk cinta obsesif jadi ini sebuah apa ya sebuah guidance gitu ya sebuah boleh dibilang juga sebagai manual book bagaimana sebuah relasi itu bisa setara gitu ya relasi yang more or less lebih baik lebih sehat gitu ya ketimbang yang ditonjolkan di buku ini yaitu adalah hubungan yang toksik gitu Yori sebentar ya Yori maaf ya membahas dari sudut laki-laki dulu boleh kalau dari sudut lu sebagai seorang laki-laki menurut lu dimana pentingnya buku ini buku ini itu kayak bisa apa ya bisa menjadi sebuah batasan aja gitu ya batasan ketika kita menjalin sebuah relasi gitu ya jadi kita bisa ngerti gitu ya ini nih kira-kira nih akan menjadi sebuah perilaku yang manipulatif gak sih gitu jadi kita udah ngerti duluan gitu ya jadi diharapkan bisa bisa membuat hubungan yang lebih baik lah gitu menurut aku itu kan dari sudut pandang perempuannya ya wanitanya ya kalau dari sudut lu sebagai laki-laki ya itu tadi juga ya biar si lakinya tuh juga ngerti oh build relationship-nya tuh yang coherent tuh kayak gimana sih gitu oke kalau lu tau ini buat gue buat gue dan gue gak mewakili generasinya Toto lah karena Toto generasinya lebih tua tapi buat gue ini istilah baru loh toxic relationship itu karena mungkin 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 selama ini gue take for granted aja bahwa sebenarnya ada masalah seperti ini gitu dan ketika dalam masalah hubungan antara pria dan wanita itu kadang-kadang dominasi prianya itu masih sangat besar sehingga kita take for granted bahwa sebenarnya bentuk cinta yang kita berikan itu ternyata bisa juga mengungkung haylah gila gue ngomongnya wih serem gue ngomongnya itu tapi gue baru tau istilahnya itu toxic gitu loh toxic itu itu istilah yang yang berat banget kalau lu sendiri kalau gue sih baca sih sering banget gitu denger kata toxic relationship eh relationship ya gak pake shit relationship gitu kan toxic banget sih lu punya punya hubungan sama pacar gitu kan misalnya kayak gitu atau sama sama pasangan gitu cuman gue jujur aja jarang itu ngerti contoh kasusnya apa sih yang yang disebut toxic gitu kan ya nah pas Steven baca buku ini gue jujur aja gak tau sih Yor karena gue ya gue mau jujur aja gue gak pengemarnya Yori sebenarnya tapi tapi gini tapi gini gue gini gue aja jujur aja lah ya orang gue gak ngikutin tanyaan lu toxic tuh iya ya lanjut lanjut gue gak ngikutin celoteh yori.com gitu kan jadi gue udah tapi Steven waktu itu pernah posting di apa namanya di grupnya K-pop buku gitu Yor terus dia eh Yori ini yang lebitin buku gitu langsung gue cari di marketplace gue tinggal di Singapur gitu kan terus langsung gue beli nah kebeda dengan Rane yang marketplace nya tidak menjangkau disana gue bisa dapetin buku Indonesia dari marketplace di Singapur gitu dan gue termasuk orang yang beli Yor jadi gue kalau tetap minta tanda tangan lu daripada cuman dapetin dari lu gue lebih eh gue udah dapet draft nya sombong lanjut iya kalau gue beli gue beli khusus tapi gini tapi menurut gue bagus banget gitu ya jadi gue pengen tau sebenernya apa sih yang kategori toxic relationship ini karena lu tau sendiri ya gue tertarik banget sama sama yang namanya hubung-hubungannya dengan psikologi kebetulan juga gue di kantor pegang yang namanya mental health ally gitu salah satunya yang mungkin dari relationship dari kerjaan kayak gitu dan gue selalu tertarik ngelihat yang kayak gini-gini nih gitu apa sih kayak gitu kan jadi buat ukuran secara pribadi buat ukuran gue sendiri apakah gue termasuk orang yang mengakibatkan toxic relationship itu sendiri gitu ya pertama itu sebagai pribadi kedua termasuk juga walaupun kita bukan profesional minimal gue bisa tau dan mengarahkan orang ini harusnya kemana gitu untuk menemui profesional kah either psikolog atau psikiater gitu untuk counseling lebih lanjut gitu kan kalau gue di kantor kan gitu gue sebagai mental kita bukan we are not professional tapi paling gak lu bisa dengerin orang dan lu bisa channeling to the right siapa gitu profesional either psikolog atau apa gitu kan nah ini membuka banget nanti mungkin kita bahas ya tapi gue jujur banget seneng banget gitu buku ini karena buku ini tuh gak cuman gue langsung aja gitu ya ntar lu potong-potong ya jadi buku ini tuh ada checknya gitu yang gue suka gitu dan gue checklistnya ada checklistnya itu sih yang gue suka gitu terus ada ada definisi kayak misalnya di satu buku ini cinta obsesif ya obsesif ya itu atau apa gitu manipulator itu apa terus ada check lu tuh terjadi disitu tuh kalau kira-kira gitu ada yang gue paling suka kan gitu jaman-jamannya bikin majalah kayak cewek banget ya gitu ya tuh itu juga ada stereotyping ya kayak cewek banget suka quiz padahal di mensel juga dulu ada quiz-quiz tapi anyway check ini tuh bagus banget untuk ngelihat sebenarnya indikator awal kali ya Yori untuk terkait lu ada di hubungan yang apa namanya toxic atau gak misalnya kayak gitu kadang-kadang kita gak tau dan gak sadar gitu misalnya nah ini tuh cukup cukup banget bukunya bagus banget gitu untuk membuka itu dan gue gak nyesel banget beli ini gitu terima kasih beli beli gue sih gue beli gue kalau marketplace-nya bisa nyampe ke Bangkok gue pesen juga tapi kan gak enak gue udah dikasih sama Yori sementara dari sisi gue Yor nah nanti kita kumpulin dulu nih kita kumpulin dulu ya sementara dari sisi gue yang bener-bener gue sadarin setelah gue membaca ini dan gue baca loh Yori karena awalnya gue cuma pamer aja sih gue bilang tapi yang paling menarik dari itu adalah bahwa seperti yang gue bilang tadi Yor gue kayaknya selama ini take for granted sebagai laki-laki gitu loh bahwa tanpa sadar kadang-kadang kita menyakiti tapi gak tau ini bener apa enggak kalau dari sudut pandang lo karena buat gue yang gue tangkap dari buku itu gue begini nih hah oh jadi ini termasuk nyakitin ya oh ini juga gitu loh itu hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang take for granted saya tidak bermaksud membela laki-laki tapi karena ikut laki-laki kalau gitu kita langsung ke penulisnya aja deh Yori mungkin awal sekali sebelum lu nanggapin komentar Steven Toto sama gue sebenarnya buku ini ini kalau dari sisi penulisnya itu tentang apa dan ditujukan untuk apa sih oke jadi sebenarnya sih pembahasan soal toxic relationship itu tuh udah banyak banget ya banget aneh ya dan semuanya tapi ada satu hal yang akhirnya kenapa sih aku berpikir mesti menuliskan sebenarnya bukan menuliskan sih tapi lebih mengumpulkan hasil-hasil belajar aku kayak gitu loh karena semakin banyak orang mengerti soal toxic relationship ada efek samping yang gak banyak orang sadari bahwa jadi victim blaming sama halnya seperti kesehatan mental yang kini sudah banyak dipahami masyarakat tapi justru jadi kayak self-diagnose nah itu efek samping-efek samping seperti itu yang akhirnya membuat aku tuh resah oh ternyata memahami permukaan aja tuh gak cukup ya butuh ada kedalaman lebih nah mungkin buku ini menjadi salah satu bisa jadi sebagai pemahaman lebih tentang apa sih toxic relationship seperti itu dan memang awalnya aku tuh bahas soal toxic relationship itu tuh general tapi setelah discuss dengan penerbit kayaknya lebih dicondongin ke cewek dan setelah aku pikir-pikir lagi iya karena apa secara banyak korbannya tuh lebih banyak ke cewek tapi juga secara apa ya aku melihat secara kultur banyak perempuan-perempuan tuh yang gak diajarkan apa ya batasan-batasan dimana kamu sudah mengalami sesuatu yang bikin kamu gak sehat secara psikis dan enggak kayak gitu beda dengan laki-laki kayak gitu loh jadi secara kultur atau budaya pun kan itu juga berdampak ternyata pada bagaimana seseorang itu menjalani relasi seperti itu terus kalau dari segi penafsiran kami bertiga tadi gimana Yori nanggap itu karena ya nyuncewu sekali lagi karena ini dari sudut pandang laki-laki kan bahkan gue yang salah satu yang inget di buku itu adalah ketika Yori bilang bahwa istilah wanita aja itu ternyata mencerminkan budaya patriarki karena menurut Yori kata wanita itu diambil dari kata waniditata yang jadi waduh jadi salah lagi sebenarnya akhirnya bukan soal salah atau benar gitu ya tapi lebih kita mengkritisi lagi ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang butuh direvisi kayak gitu karena kayak misalnya kenapa nice girl syndrome itu sebagai highlight karena kan kita perempuan di Indonesia khususnya tuh yang terlalu banyak aturan dari kita kecil gitu loh cewek tuh harus ini itu dan sebagainya sedangkan laki-laki tuh lebih dibebaskan nah mungkin secara perlakuan itu juga yang akhirnya membuat kenapa sih perempuan itu lebih banyak mengalami menjadi korban toxic relationship kayak gitu makanya kan aku seneng banget ketika ada cowok-cowok dan bapak-bapak yang juga ikut membaca sebenarnya bukan akhirnya jadi laki-laki tuh salah lagi salah terus kayak gitu bukan tapi lebih pada oh ternyata yang awalnya gak care itu jadi care kayak Bang Rane kan oh yang sebelumnya gue gak peduli tuh jadi oh iya ternyata kayak gini tuh bisa jadi toxic ya buat orang lain kayak gitu itu dia gue itu kan kerjaan gue kalau mau tidur tuh kan gue stalking Twitter dan gue sering sekali gemes gitu karena di Twitter tuh gak tau jadi tren apa enggak tapi banyak sekali perempuan yang yang kemudian sharing tentang pengalamannya dan gue gemes gitu loh lo kok mau aja digituin sama laki-laki udah jelas-jelas dia itu toxic istilahnya udah jelas-jelas dia itu nyakitin lo bahkan secara fisik kenapa lo masih mau dengan alasan aku sudah cinta padanya gitu loh gue gak masuk akal gitu loh walaupun kemudian gue gue kagetnya lebih kaget lagi karena ini anak-anak dari generasi-generasi yang yang harusnya lebih modern loh pola pikirnya tapi ternyata remaja-remaja ini bahkan yang laki-lakinya masih bergaya patriarkis banget yang gue cowok banget lo harus nurut sama gue sementara yang ceweknya gue melihat kecenderungannya sebagai punya perilaku yang sangat submisif gitu ya udahlah mau diapain lagi gitu gemes gitu loh ngeliatnya dan mungkin karena gue punya anak perempuan kali ya makanya gue bilang kalau gue punya pacar anak gue kayak begini gue bener-bener gue uber maaf jadi emosi ya gimana ya bang karena hal-hal seperti ini tuh kan gak diajarkan gimana ya kesetaraan itu kan masih tabu sih jadi kayak bukan tabu kayak soal seks ya tapi lebih pada ya itu banyak kepentingan kepentingan kenapa perempuan dan laki-laki tuh tidak segera disetarakan kayak gitu ya kayak ibaratnya RUU PKS aja masih disendet-sendet nah itu aja salah satunya kayak gitu tapi kalau kalau lihat lintas generasi gitu gue tertarik kalau Rani tadi bilang kan kalau jaman dulu gitu kan tapi kalau dilihat lintas generasi misalnya satu dua dekade gitu persoalan ini secara basic tetap ada ya ternyata ya gak ada perubahan kan gak ada perubahan turun-temurun turun-temurun ya even kalau sekarang mungkin lebih terbuka akses ke informasi lebih banyak tapi ternyata sepertinya angkanya gak menjadi banyak atau jauh lebih baik ya bener gak sih interpretasi gue iya karena walaupun generasi sekarang itu lebih aksesibel ya tapi kan mereka kan melihat orang tua ya kan setidaknya bukan hanya orang tua orang-orang dewasa yang menjadi role model secara tanda kutip kayak gitu kalau role modelnya aja masih berperilaku tidak setara ya mereka menganggap oh iya yang bener tuh kayak gitu kayak gitu loh nah itu yang tidak dikritisi lagi nah karena kan memang kelemahan generasi sekarang kan apa ya terlalu banyak informasi itu yang akhirnya juga kebelebekan gitu loh jadi kritis kritisnya tuh ke arah yang kurang baik kayak gitu sedangkan kritis-kritis ke hal-hal yang membedayakan tuh masih butuh effort besar kayak gitu oh oke oke menarik menarik Steven gue tertarik nanya lebih jauh ke Steven karena Steven ini kan termasuk generasi milenial ya dan pola pikir lu terhadap masalah gender itu seperti apa penafsiran lu terutama ketika kita bicara soal hubungan apa namanya memandang perempuan pola pikirnya pola pandangnya gimana sejujurnya kalau bicara topik beginian ya masih belum terlalu pede aku untuk menjawabnya karena memang secara pengalaman juga belum terlalu banyak gitu ya tapi secara overall aku bisa apa ya bisa ngasih pandangan kalau yang dibilang sama Mbak Yor itu dari awal tuh harus benar-benar terlaksana gitu ada power dan kontrol yang setara diantara keduanya gitu sehingga membuat relasi itu bisa jadi jalan yang seiringan gitu oke apa ya aku cuma pengen bilang kalau ketika kita baca buku ini kita bisa jump in dengan apa yang pengen kita baca dulu kalau pengen tahu cinta obsesif kita langsung bisa nyemplong aja tuh tanpa kita harus baca dari awal mestinya cinta tak melukai gitu gitu jadi ini benar-benar accessible apa yang menjadi concern anda-anda semua para pembaca pengen tahu yang kayak gimana dulu nih kayak yang pasangan bermuka dua misalnya yaudah langsung ke halaman 103 gitu jadi benar-benar topik per topiknya tuh didedahkan disorot dengan baik gitu gue nyambung dari Stephen ya lu tuh ngurutin dari babnya ini buat teman-teman ya mungkin ya nanti dilihat bukunya diurutkan dari yang paling sering terjadi atau lu cuman ngacak aja taruh di ini bab 1 bab 2 bab 3 atau bagian 1 bagian 2 bagian 3 atau memang itu ketika lu urutkan gitu memang itu yang paling sering terjadi sampai akhirnya yang lebih jarang terjadi atau gimana ada logis kayak gitu enggak atau jangan-jangan ini baru sebagian dari sedemikian banyak permasalahan gitu ya iya mungkin mungkin juga iya kalau sebagian ya memang ini masih sebagian ya kalau secara urutan sih ya sih karena yang bab pertama itu kan tentang kekerasan ya karena itu yang seringkali terjadi dan itu juga case-case yang awal-awal aku praktek sebagai psikolog itu langsung menangani juga beranye jadi terlalu banyak hal yang melekat di kepala jadi aku tulisin dulu kayak gitu lain itu kan juga secara bab itu pun juga lebih banyak karena itu lebih kompleks kayak gitu tapi tolonglah bantulah saya yang bapak-bapak ini untuk memahami terus terang nih kayak misalnya nih ya ada bagian ketika bagaimana kita mengenali ciri-ciri pelaku kekerasan gitu ada misalnya yang seorang pencemburu yang ekstrim gitu ya dan akhirnya banyak orang salah kaprah bahwa ya termasuk gue sih cemburu tuh artinya cinta jadi gimana sih Yor lu bisa sampai ketemu pada kesimpulan-kesimpulan ini misalnya ya dalam konteks tadi untuk mengenali sosok-sosok yang yang punya ciri sebagai pelaku kekerasan itu gimana sih Yor prosesnya prosesnya tentu aja gak cuman dari beberapa referensi ya bang ya tapi kan juga secara real yang aku temuin juga oh ternyata jadi kayak apa ya mix and match sih sebenarnya tapi ya memang kayak cemburu masih diibaratkan cinta itu ya itu tanda cinta sebenarnya udah salah kaprah dan memang itu kan yang seringkali diajarkan apalagi nih buat yang suka sok ngetes-ngetes kayak gitu loh maksudnya ngetes-ngetes gimana iya ngetes ah coba ya dia masih sayang gak ya sama aku kayak gitu yaudah aku boncengan sama cowok lain ah gimana kayak gitu itu kan sebenarnya tanda dia sendiri juga gak percaya kalau dia tuh patut dicintain kayak gitu maksudnya hal-hal seperti itu yang perlu kita kritisi lagi kemudian juga romantisasi film yang sebenarnya itu tuh toksik kayak Romeo and Juliet itu kan film yang jadul banget tapi masih melekat sampai sekarang oh namanya cinta tuh ya sehidup semati kayak gitu padahal kan itu sebenarnya romantisasi toksik relationship relasi yang gak sehat kayak gitu wow gue terus terang terbuka matanya untuk melihat membaca buku ini karena gue banyak nemuin hal yang lagi-lagi take for granted gue pribadi misalnya gue besar di lingkungan keluarga ibu gue misalnya kita diajarkan untuk menghargai perempuan gitu gue pernah loh ini pengaruh film dan mungkin ini bisa jadi gambaran juga gue pernah waktu itu lagi nonton film sama sekeluarga di ruang tamu gue inget banget waktu itu gue masih SMP di Pondok Gede terus ada adegan di film terus gue nyeletuk ya perempuan mah dimana-mana emang di dapur ujung-ujungnya dicabein mulut gue dicabe ditarik-tarik dicubit-cubit mulut gue beneran gitu loh jadi gue ngeliatnya ternyata bahkan di keluarga yang sudah sifatnya lebih istilahnya lebih terbuka dan lebih diajarkan untuk menghargai perempuan atau wanita itu masih ada gitu sifat-sifat kayak gitu gitu Yor iya gimana pun kan walaupun keluarga tapi kalau lingkungan di luar keluarga masih banyak yang terlihat seperti itu kan akhirnya kan ya itu sih Bang Rane kayak apa yang kita lihat lebih banyak itu kan seakan kita generalisir oh yang bener kayaknya gini deh gini dan sebagainya padahal kan belum tentu nah beruntungnya sih Bang Rane berada di keluarga yang mengajarkan kesetaraan dari kecil kayak gitu loh kalau lu Van gimana Van kalau aku sih pengen bilang apa ya pengen bilang Hore gitu ya ketika denger tadi Bang Rane bisa Hore sampai di bila baru pakai back soundnya nanti ya Bang ya keluarganya udah mencantumkan atau ngajarin yang bagus gitu tapi yang sedikit bergeser gitu ya mungkin nanti akan ditaruh di belakang atau gimana aku kan ada satu statement yang di halaman 71 disitu kan dibilang kepuasan dalam menjalani hubungan gitu ya aku coba ini saat pasangan suportif kita jadi punya energi lebih untuk mengeksplorasi dan memiliki penghargaan diri yang tinggi sehingga berpengaruh pada peningkatan kepercayaan diri dan membuat kita yakin dalam mencapai apa yang kita inginkan hal ini gak hanya meningkatkan kualitas hidup tapi juga memperdalam dan meningkatkan kepuasan kita dalam menjalani hubungan nah yang pengen aku tanyain ke Mbak Yori sebagai satu konselor juga mungkin bisa membuka praktek mungkin di kepo buku kalau mau nanti diminta si Stephen maunya gratis jadi kepuasan dalam menjalani hubungan diukurnya dengan cara gimana sih Mbak kebahagiaan kepuasan ini mungkin bisa disinonimkan juga dengan kebahagiaan atau keselarasan mungkin kali ya oke kepuasan atau kebahagiaan itu kan sebenarnya subjektif ya tapi hal yang paling gampang adalah ketika kita mencirikan kita tuh lebih baik dari yang sebelumnya atau enggak sih karena kan salah satu purpose dalam relationship itu kan memberdayakan kita membuat kita naik level nah hal-hal seperti itu yang bisa jadi ciri kayak gitu misalnya Mas Stephen nih yang dulunya susah banget bangun pagi misalnya ya oh begitu punya pacar tanpa jadi melakukan bangun pagi itu bukan semata-mata untuk pacar tapi memang untuk diri sendiri tapi atas support dari cewek kamu main kamu kalau pagi main bola lagi biar lebih sehat kayak gitu misalnya akhirnya kan jadi bangun pagi kayak gitu kayaknya sih kayaknya gitu ya berubah enggak tapi kalau gue baca buku Yayori ini gue balik lagi buku Yayori ini kita kan kita kan tahu misalnya kalau misalnya tadi kita udah ngomong kenapa sih secara garis besar gitu ya orang tuh sampai masuk ke hubungan yang toksik gitu ya hubungan yang gak sehat gitu bahkan cenderung merusak gitu kan kita udah tahu tadi gitu tapi tapi inget ya setiap buku itu kan gue udah bilang kadang-kadang satu buku tuh ada aha moment buat gue gitu kan jadi ini dia ini ide yang gue suka gitu kan disamping ngelihat dari dari sisi kenapa dan backgroundnya apa seperti tadi kan kurangnya kurang pede gitu kan Yor ya sebagai si individual gitu jadi dia gak bisa lepas tapi ada satu yang menurut gue keren banget gitu yang karena gue orang ekonomi gitu ternyata ternyata gini backgroundnya gini kita tahu kita bahkan mungkin walaupun sedikit atau banyak gitu mungkin kita ngelihat orang di toxic relationship dan mungkin dia sadar gitu kan dia mungkin punya pacar yang sangat cemburuan bahkan cenderung kekerasan atau ada ada yang lain-lain seperti yang di buku ini gitu tapi kan kita kadang-kadang suka nanya kan Yor udah tahu pacar lu begitu udah tahu pasangan lu begitu kenapa sih masih aja gitu kan persis 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 kan kenapa sih gak udah lah tinggalin lah gitu kadang-kadang kita kan sebagai temen kita udah tahu dan dia juga sebenarnya tahu gitu kan misalnya gitu kan sampai kita ikutan emosi nah di buku ini yang menurut gue aha moment itu adalah karena gue background ekonomi lu tuh nyebut yang namanya sunk cost fallacy effect wow itu tuh keren banget menurut gue ya juga temen-temen kenapa kenapa jadi gini kalau orang ekonomi itu kan sunk cost itu pada dasarnya gini kalau lu udah investasi lu udah beli barang gitu kan misalnya gini lu punya kantor gitu kan terus lu udah eh kita beli komputer nih misalnya kayak gitu kan invest dah gitu deh invest lu beli komputer yang begini-begini begini-begini ternyata di gak lama kemudian lu sadar bahwa komputer yang lu beli itu gak cocok buat kerjaan lu misalnya lu tuh butuh untuk bisa ngedit video ternyata komputer yang lu beli gak bisa buat edit gitu tapi lu udah terlanjut keluarin duit kan akhirnya apa kebanyakan orang tuh punya sunk cost itu akhirnya lu harus keluarin duit itu lu harus buang gitu ibaratnya kan gitu kan untuk ganti lagi investasi tapi sunk cost fallacy ini gini jadi ada biaya yang kalau di ekonomi itu lu komputer udah lu beli itu kan biayanya harus diangusin gitu gitu kan sementara kalau ini kalau dalam relationship ya kan gue udah pacaran sama dia lama misalnya misalnya gitu misalnya gitu kalau dari sejauh aduh dari cewek kan gue udah ini nanti nanti gue mulai dari awal lagi gitu gak sih yor kalau belum dapat gue jadi ada ada fallacy yang ya gue kan udah korban banyak gitu nanti kalau gue putusin sekarang ibaratnya gue tuh udah keluar biaya banyak sama ketika lu beli komputer gue ada biaya beli komputer banyak terus gue harus hapus semua komputer gue beli lagi yang baru sama aja sebenarnya nah itu tuh ngenap banget buat gue mungkin juga menurut lu buat gue tuh kena banget ah ini dia nih jawabannya di kebanyakan orang nih mungkin gue juga begitu ya mungkin dan itu mungkin relationship yang mungkin gue sama temen juga gitu gue udah temenan sama dia lama gitu kan kalau gue iniin juga mungkin ya mungkin juga gitu juga kali ya ya itu salah satu alasan kenapa gue paling males ganti Toto sebagai host lama gitu gue investasinya sama dia sorry yor lanjut gue lanjut beneran gue tuh aha momen banget buat gue ini dia nih buku nih kalau gue harus nunjuk satu buku eh lu baca deh sun cost fallacy effect deh lu akan tau kenapa lu susah banget keluar dari pasaran lu sekarang cuma lu pikirin bener gitu yor coba lu tanggapan lu gimana yor iya sebenarnya ya itu sih aku berpikir ini kan istilah ekonomi banget ya mungkin banyak dikenal di pembahasan ekonomi tapi aku menyadari bahwa karena aku merasa ya psikologi itu tuh gak bisa berdiri sendiri jadi semua hal itu tuh pasti ada psikologinya dan istilah ini tuh aku temuin ketika ada salah satu influencer itu membahas soal apa ya bukan toxic relationship sih tapi soal sesuatu gitu dengan pembahasan orang tuh kebanyakan tuh gak mau rugi dan ada embel-embel sun cost fallacy itu ya akhirnya aku cari researchnya ada gak sih sun cost fallacy yang berkaitan dengan relationship ternyata ada dan akhirnya aku berpikir oh iya ya kenapa beberapa orang gak mau untuk keluar dari relasi yang gak sehat karena gak mau rugi intinya karena udah merasa keluar banyak ya mungkin kalau secara material itu bisa balik ya tapi ada kondisi-kondisi seperti imaterial yang gak bisa balik lagi seperti keperawanan secara emosional waktu dan lain sebagainya kayak gitu status kayak gitu-gitu ya betul hujan nih kayaknya di Semarang nih iya bener hujan terus ini kita sudah mendekati akhir oper ke Steven lagi ada hal lain gak yang menarik perhatian lu dari buku ini harus pertama kita ucapin apresiasi ya untuk penerbit EA Books karena selain dari bukunya Mbak Yori ada juga deretan buku-buku seri gender gini Bang Rane Mas Toto jadi mereka berani untuk memberikan alternatif bacaan yang apa ya yang bisa menimbulkan wacana ataupun sebuah pembelajaran gitu lah untuk kalangan pembaca pada ya gitu untuk apa ya untuk ini ngasih ngasih view ngasih mindset untuk penerbit tuh bisa sangat loh untuk mengedukasi gitu ya ini sih yang bikin aku bilang kalau ini kudu di koleksi gitu kudu dibaca gitu bukan hanya cuma di koleksi harus dijadiin baca berulang-ulang gitu iya betul oke kalau gue justru mau minta tolong Yori untuk ngejawab pertanyaan gue yang begini mungkin mungkin lo pernah menerima konsultasi dari anak-anak remaja yang cowok gitu dan bagaimana sih caranya kita mengenali perilaku-perilaku yang bisa memicu toxic relationship ini gitu dari sudut pandang cowoknya Yori karena kalau di buku ini kan memang kelihatannya lebih ke arah perempuan dan apalagi praktis kan ada checklist-checklistnya jadi lo bisa nyadarin oh iya gue selama ini udah jadi korban toxic relationship atau mungkin cara gue bereaksi itu salah atau gimana tapi kalau dari sudut pandang cowoknya gimana Yori oke kalau dari sudut pandang cowoknya sebenarnya hampir-hampir mirip ya tapi memang effortnya untuk laki-laki untuk bisa menyadari hubungan ini udah masuk ke relasi toksik atau enggak itu juga butuh usaha lebih karena yang kayak tadi Bang Rane bilang kalau Roman sangat melindungi itu dan sangat apa ya ibaratnya mencintai itu mencintai seseorang itu ya dengan melindungi sepenuh hati gitu loh sampai pasangannya mau melakukan sesuatu aja jangan karena di pikiran si cowok ini ini akan melukai kamu suatu saat nanti nah itu yang akhirnya kita perlu merubah pola pikir sebenarnya bahwa setiap orang itu punya hak untuk memilih kayak gitu nah dalam konteks relationship itu kan pasti ada komunikasi kan nah komunikasi yang bisa dibilang setara adalah ketika ada negosiasi di dalamnya ketika ada sesuatu yang menjadi suatu perdebatan misalnya nih laki-laki merasa itu enggak baik buat cewek tapi banyak laki-laki di luar sana yang enggak memberikan kesempatan ceweknya untuk memberikan alasan atau setidaknya membuktikan bahwa ini nih baik buat dia kayak gitu setidaknya dari situ dulu sih karena kemunculan toxic itu berawal dari komunikasi yang enggak sehat kalau misalnya komunikasinya sudah lebih dominan laki-laki nah itu bisa menjadi pertanda atau ketika dari perempuannya sendiri yang sudah kayak ketergantungan banget kayak gitu apa-apa pengen diladenin apa-apa pengen dimanjain nah kalau dari sisi laki-laki kan kadang suka-suka aja ya dapet cewek kayak gitu tapi kalau iya karena merasa oh maskulinitasnya tuh dibutuhkan sekali kayak gitu padahal sebenarnya itu kan sudah membangun relasi yang apa ya gak sehat juga kayak gitu jadi perlu di-highlight bahwa toxic relationship itu tidak selalu tuh kekerasan enggak ketika seseorang itu sudah apa ya sudah gak nyaman dalam suatu relasi tapi memaksakan diri untuk terus bersama itu juga ujung-ujungnya juga gak sehat kecara hubungan kayak gitu itu salah satunya ya Bang Rane jadi jadi memang ya two way ya sebenarnya karena gue terus terang penafsiran gue ketika baca ini ya mungkin karena gue salah penafsiran atau gimana tapi gue selalu menganggap wah ini laki-lakinya nih kayaknya tapi ternyata seperti lu bilang tadi kadang-kadang perempuannya juga punya perasaan begitu kan bahwa gue kan perempuan gue harus dilindungi gitu ya iya makanya kenapa itu tadi pembahasan nice girl syndrome itu kan salah satunya cewek baik itu kan cewek penurut cewek baik itu cewek yang manja gak bisa melakukan segera sesuatunya sendiri jadi perubahan itu tuh bukan hanya dari sisi pelaku ya yang kebanyakan laki-laki gak semua tapi juga dari sisi korban juga kayak kalau dari sisi perempuannya tidak segera wake up atau segera belajar untuk gimana sih caranya untuk berdaya atau bisa berdiri di kaki sendiri ya relasi toksik itu akan terus ada dimanapun itu Toto lagi menghitung sanken cause fallacy-nya tapi mungkin akhir aja dari gue gitu Yor kalau misalnya kita udah tau gitu ya misalnya kita sebagai perempuan misalnya gitu kan atau siapapun yang kita udah ada di toksik relationship gitu kan ya misalnya sebenarnya jalan terbaik apa sih yang harus mereka lakukan gitu terutama sebagai seorang perempuan apakah kalau meminta bantuan itu kalau dalam konteks Indonesia itu kemana gitu loh maksudnya itu dia kan kadang-kadang kan apakah gue harus ke psikolog apakah gue gimana gitu supaya supaya mungkin gue mungkin dengan baca buku ini gue sebagai seorang perempuan tau gitu oh gue ada toxic relationship tapi gimana gitu cara gue harus minta bantuan kalau gue pengen keluar dari sini menurut lo gimana secara praktis terutama dalam konteks Indonesia oke kalau konteksnya toxic relationship yang sudah mengandung kekerasan itu sebenarnya banyak kita sarankan untuk ke lembaga bantuan yang memang concern di kasus-kasus tersebut sebenarnya udah banyak banget seperti LBH Apik atau kalau di Jakarta itu Yayasan Puli kayak gitu tapi sebenarnya yang hal pertama adalah kita melihat support sistemnya dulu gimana karena kadang ada korban-korban yang sebenarnya udah mau mencari akses untuk pemulihan atau apapun itu tapi dari support sistemnya tidak mendukung seperti misalnya dari keluarga atau dari teman-teman terdekat yang suaranya itu lebih dominan karena kan balik lagi kadang kita tuh kan mendengar atau mencari pendapat dari orang-orang terdekat dulu kadang itu yang akhirnya membuat gak jadi lagi aduh ragu-ragu lagi tapi ketika memang sudah mendapat support sistem yang baik yaitu bisa ke psikolog sekarang layanan psikolog itu banyak banget yang online dan semua psikolog pun juga menangani kes-kes secara dasar ya soal hubungannya gak sehat itu sudah banyak sekali kayak gitu dan jangan takut ke psikolog ya iya jaman sekarang itu kalau jaman gue gitu misalnya dulu orang agak-agak ke psikiater atau ke psikolog gitu kayaknya masa lu ke situ sih kenapa emang lu gitu kan tapi lu sekarang tuh oh lu ya maaf-maaf aja gitu kenapa lu sampai ke situ gitu ya jangan 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 ini kali mungkin di saran kita ya karena ya biasa aja gitu kalau emang lu butuh bantuan harus ke psikolog ya ke psikolog gitu dan tapi itu tadi yang poin lu sebenarnya gue mau bilang gue tunggu buku lu tentang bagaimana menjadi support sistem yang baik karena itu poin yang bagus ya kalau karena gue gue misalnya gitu oke lah kita memang bukan dari bagian tapi kan kita mungkin kita punya harus mensupport teman kita gitu kan we are not professional seperti tadi gue bilang di awal-awal kan tapi kan kita juga gak bisa lepas tangan we are the support system gitu kita sebagai keluarga sebagai teman dekat sebagai saudara gitu gue tunggu yor bukunya yor yori langsung dapet ide lagi nih buat buku keduanya iya karena kan kita memang bukan dididik sebagai seorang psikolog kan kita juga bukan profesional tapi support system tuh memang kritikal banget kan krusil banget gitu kan ya yori nah makanya gue tunggu yor buku gue sekarang pengen ke Steven lagi apa poin yang paling penting kalau kata Toto tadi apa tuh istilahnya aha moment apa atau nah ini dia nah ini dia momen ketika lu membaca buku ini iya 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 aku pengen bilang tanggapan untuk apa mas Toto aja dulu ya yang tadi nyambung dulu karena di wawancaranya mbak yori sama sofi mega di youtube kemarin kan mbak yori kan bilang kalau ngomong ke temen ngomong ke orang tuh juga harus hati-hati loh apakah orang ini bisa-bisa nanti malah meremehkan si si pelapor gitu ya temennya yang lagi curhat misalnya dalam hati kayak merendahkan gitu ya atau gimana sih aku juga sedikit susah untuk jelasinnya nah kalau kayak gitu kan mending sekalian ada practical guide-nya tuh untuk pertolongan pertama dalam sebuah hubungan gitu ya kalian yang bisa yang bisa jadi pegangannya untuk teman-teman dekat gini loh lalu aha momennya tuh ini di di alaman seratus bahagia tuh hak setiap orang namun butuh diperjuangkan nah perjuangannya tuh seperti apa ya itu harus harus apa ya harus bebas dari hal-hal toksik tersebut dan juga ada ada apa ya ada pembaruan ada self-love ada yang dibilang ada ngerti berbatasan gitu itu aja sih yang menurut aku cakep dari buku ini apakah ini nanti akan bisa bermanfaat ketika nanti Steven memiliki seseorang yang gitu misalnya gitu i hope so i hope so oke awas lo ya kalau sampai bikin toksik ya gue hajar bener lo iya oke paling akhir yor gue justru sekarang tertarik dari segi penerbitan bukunya ceritain dikit gimana ceritanya sampai sampai ke situ tuh seperti penulis-pemulis pemula lain ya ya ngeblast aja gitu jadi memang awalnya memang gak research sama sekali ya penerbit mana penerbit mana kayak gitu yang penting ketika ada di instagram itu ada kan researchnya penerbit buku yaudah di followin aja semua terus dicari ada kontak emailnya buat kirim naskah atau enggak nah jadi sebelumnya kan juga aku kan research juga ya gimana sih biar kita tuh bisa dapet penerbitan yang sesuai dengan naskah kita kayak gitu loh ternyata memang kita perlu ngerti dulu penerbit ini bergerak di atau banyak menerbitkan di isu apa kayak itu karena di lini apa karena seminggu jadi kan kalau ketik perjalannya aku sama EA ini kan jadi sebulan tuh baru di ituin Bang Rane jadi seminggu aku nge-DM terus dapet respon oh iya nanti kita rapatin dulu ya dan sebagainya nah itu tuh udah sebulan kan deg-degan ya aduh diterima gak ya diterima gak ya nah seminggu kayak ya aku dapet email lagi kalau naskahku diterima salah satu penerbit mayor yang cukup cukup besar kayak gitu tapi aku pelajarin dulu kan aduh pilih yang mana ya pilih yang mana sedangkan kontak person di EA aku tanyain gimana mas udah ada kabar belum udah ada kabar belum nunggu bentar ya mbak nunggu bentar kayak gitu makanya akhirnya aku riset pribadi kan bagaimana penerbit ini menjual bukunya bagaimana penerbit ini apa ya kayak sosial medianya aktif atau enggak nah akhirnya aku menetapkan di EA karena ya itu secara support gedenya gede banget untuk penulis kayak gitu terus dia lulus buku ini berapa lama Yor kalau boleh tahu kalau nulis ini 4 bulan 4 sampai 5 bulan sih gak so tapi emang sengaja ya lu bikin paling satu bahasan itu 3-4 halaman gitu emang lu bikin sengaja sesimpel itu dan kalimat itu gak gak dakik-dakik gitu loh dakik-dakik tuh apa dakik-dakik tuh apa dakik-dakik ke puncak gunung ya itu gak berbelit gak berbelit-belit gak berbelit-belit simple straight to the point emang polanya begitu itu dari elu atau memang itu permintaan dari penerbitnya itu hasil itu sih Bang Rane hasil editing sih sebenarnya kalau naskah aslinya Bang Rane kan udah baca ya Bang Rane kan yang salah satu orang yang aku mintain pendapat aduh Bang Rane ini gimana nih bagus gak nih Bang Rane menurut Bang Rane gimana karena sebagai penulis awal penulis pemula tuh jujur aku tuh bingung banget harus mulai gimana di awal aku yang penting yaudah tulis aja dulu lah hasilnya gimana jadi awal-awal tuh pembahasannya tuh kayak stesis sebenarnya definisi kekerasan faktor-faktor malu sendiri sih oh akhirnya jadi ngerti oh pembaca tuh pengennya kayak gini pengen gini jadi ya sebenarnya 50% rombak ulang sih tapi kan hasilnya memuaskan kan iya betul oke terima kasih banyak Yori mungkin buat teman-teman yang ingin membeli buku ini baik para lelaki maupun para perempuan cewek-cewek dan cowok-cowok apa yang yang Yori bisa katakan atau sampaikan kepada mereka mengenai manfaat buku ini oke sebelumnya aku gak pinter marketing ya tapi aku percaya aku percaya setiap buku itu pasti akan berjodoh pada pembaca yang membutuhkan dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini salah satunya yang juga berjodoh dengan buku aku seperti itu untuk pembahasan sih mungkin dalam podcast ini juga udah banyak atau beberapa sih dibahas tentang isinya tapi sebenarnya inti dari buku ini adalah yaitu bahwa setiap kita tuh berhak untuk bahagia dan berhak untuk menjalin relasi yang lebih sehat keren banget ini aku lagi liat lagi liat apa kapal belakangnya ini kan celotehiori.com lah ini paling paling awal lah kalau misalnya pengen tahu info-info kayak gini atau ke instagramnya di celoteh.yori betul thank you yori sama-sama iya sama-sama terima kasih juga selamat untuk terlebih buku toxic relationship yeay oke thank you yori iya terima kasih ha